Jelang Pilkada Serentak Majelis Ulama Indonesia Ponorogo Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram praktik politik uang saat pemilihan kepala daerah. Ya, KPU juga terus melakukan sosialisasi tolak money politik. Wilayah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Untuk menghindari tidak terjadinya praktik politik uang, Majelis Ulama Ponorogo mengeluarkan fatwa haram. Sebab money politik identik dengan suap, baik pemberi maupun penerima, dikategorikan sebagai dosa. Fatwa tersebut sudah disebarkan ke seluruh masjid hingga tingkat kelurahan. Haram, gampangnya begitu saja. Resuah atau uang suap dalam kayutannya dalam Pilkada haram. Yang kena hukum siapa, Pak? Ya, yang melakukan. Yang melakukan. Dan yang terlibat dalam perbuatan itu. Ada hadisnya, Ar-Rosi Walmurastasi Finar. Orang yang menyuap dan yang diberi suap sama-sama diancam neraka. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur sebagai penyelenggara Pilkada terus melakukan sosialisasi tolak politik uang agar pemilih tidak terpengaruh politik uang dari calon. Pasalnya jika warga memilih atas dasar uang yang diterima, dipastikan warga akan rugi. Sebab kepala daerah hanya akan berorientasi pada kembalinya mani politik yang sudah dikeluarkan. Pemimpin tidak bisa memajukan daerah dan melaksanakan program pemerintah dengan baik. Bagaimana apakah kemudian masih relevan bisa dipikirkan bersama, kalau misalnya ada calon yang berani memberikan uang, memberikan imbalan materi bagi para pemilihnya, maka pasti ketika yang bersangkutan terpilih menjadi bupati yang dilakukan terlebih dahulu adalah membalikkan investasi politik yang sudah dikeluarkannya. Kalau itu yang terjadi, maka selama lima tahun ke depan yang sengsara adalah masyarakat PONOROGO. Makanya jangan heran kalau seringkali produk-produk pemilu ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup. Pilkada Kabupaten PONOROGO yang berlangsung 9 Desember mendatang akan diikuti empat pasangan calon. Mereka adalah pasangan Sugiri Sukirno yang diusung partai Golkar dan Demokrat, pasangan Amin Agus Widodo diusung partai PDIP dan PKB, pasangan Mis Ranto, Isnaini calon independen, dan pasangan Ipong Muli Soni Sujarno diusung dari partai Gerindra, PAN dan P3. Dari PONOROGO Jawa Timur, Ahmad Subeki memberitakan. Terima kasih.